Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Ya kita gak mungkin mengganggu Layanan penerbangan Jadi penerbangan tetap berjalan seperti Biasa Berita seputar Kepulauan Buton Untuk Warta Kepton hari ini Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita Penerbangan di Bandara Betuambari Kota Bau-Bau dipastikan Tidak akan terganggu Pekerjaan pelapisan runway Jajaran lurah RT RW Dan pendamping sosial di Kota Bau-Bau Diminta mengidentifikasi Warga miskin Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Senin 10 Juli 2023 Bersama saya Siti Norhardianti Berita yang pertama Layanan penerbangan di Bandara Betuambari Kota Bau-Bau dipastikan Tidak akan terganggu Selama pekerjaan pelapisan runway Di bandara tersebut Mengenai hal itu Afri Hansyah melaporkan Kita gak mungkin mengganggu Layanan penerbangan Jadi penerbangan tetap berjalan Seperti biasa Kantor unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau memastikan Layanan penerbangan tidak akan terganggu Selama pekerjaan pelapisan runway Atau lendasan pacu di bandara tersebut Kepala UPBU Betuambari Bau-Bau Tarman mengatakan Penerbangan di Bandara Betuambari Dari dan tujuan Makassar, Sulawesi Selatan Dan Kota Kendari Layanan penerbangan hanya sampai sore hari Sehingga Tarman memastikan Selama pekerjaan pelapisan runway Layanan penerbangan di Bandara Betuambari Tetap berjalan TNS pelaksanaannya itu nanti Malam hari pada saat tidak ada penerbangan Jadi kita kan gak mungkin mengganggu penerbangan Jadi pelaksanaannya itu malam hari Jadi selesai pesawat terakhir Yang jam 5 sore baru persiapan masuk lokasi Nanti jam 5 subuh Harus keluar juga dari lokasi Harus bersih semua lokasi itu nanti Kita gak mungkin mengganggu Layanan penerbangan Jadi penerbangan tetap berjalan Seperti biasa Dikatakan Tarman Pelapisan runway Bandara Betuambari Dilakukan seluruhnya Yaitu sepanjang 1.800 meter Dan lebar 30 meter Pekerjaan akan dimulai dalam waktu dekat Setelah seluruh material yang didatangkan Dari luar daerah Tiba di lokasi Untuk saat ini baru persiapan Pengadaan material Karena materialnya itu Gak ada di Sulawesi Tenggara Jadi dari luar semua Kayak sirtunya apa itu Dari Ambon sama Palu Terus aspalnya kan dari Surabaya Aspal impor Jadi masih menunggu itu Insya Allah mudah-mudahan Dalam bulan inilah tiba materialnya Karena sudah informasi terakhir Sudah selesai diproduksi itu materialnya Tinggal mobilisasi aja ke lokasi Tarman mengatakan Pekerjaan pelapisan tersebut Karena kondisi material Aspal runway Sudah banyak yang terlepas Di samping itu Di samping itu Sesuai perseratan teknis Aspal runway bandara Maksimal 5 tahun sudah harus dilakukan pelapisan Terakhir pelapisan runway bandara Betuambari Tahun 2019 lalu Tarman menambahkan Sesuai kontrak Pekerjaan pelapisan runway bandara Betuambari Harus rampung Desember 2023 Pun begitu Pihaknya memperkirakan Pekerjaan tersebut bisa rampung lebih cepat Yaitu pada bulan Agustus Jika semua material sudah tiba di lokasi Pada bulan Juli ini Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa Melaporkan Jajaran lurah RT, RW dan pendamping sosial Di Kota Bau-Bau diminta mengidentifikasi warga miskin Informasi selengkapnya dilaporkan Harul Mulku Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse Meminta jajaran lurah RT, RW dan pendamping sosial Untuk benar-benar melakukan identifikasi terhadap warga miskin Hal ini diungkapkan Wali Kota Dengan tujuan agar data warga miskin di Kota Bau-Bau Dapat diketahui secara valid Dan diusulkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah Meski demikian Ahmad Monianse menegaskan Pengidentifikasi yang tersebut tertuju pada warga yang benar-benar tidak mampu Atau kemiskinan ekstrim bukan berdasarkan faktor kedekatan Berdasarkan faktor kedekatan Terima kasih. 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 Terima kasih.